Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungetan Suara TPS 025 Rudi Setiawan, sejak pagi hari mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, masyarakat sudah memenuhi TPS dan terlihat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilu sebelumnya. Selain itu sembari menunggu panggilan dari petugas TPS, warga juga melihat daftar para calon baik untuk Capres-Cawapres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yang menjadi peserta Pesta Demokrasi tahun ini. Terlihat masyarakat yang datang menunjukkan KTP dan surat undangan memilih yang disampaikan masing-masing petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Tokoh masyarakat setempat, Ali Kesuma, menilai bahwa pemilu 2024 ini berjalan lancar seraya berharap akan berlangsung jujur dan adil. Kita patut bersyukur hari ini kehadirat Allah SWT karena sampai saat ini kita sudah berhasil melihat di TPS ini dan sekitar sampit juga yang saya lihat tadi bahwa berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Jadi mudah-mudahan ini adalah pemilu kita yang berlangsung jurdil, aman, dan damai. Sementara itu menurut Ketua KPPS TPS 025, Rudy Setiawan, menyatakan antusias masyarakat sangat tinggi saat mendatangi TPS. Bahkan sejak pukul 7 pagi mereka telah hadir untuk memberikan hak politiknya. Pertama, pencoblosannya berjalan dengan aman, tertib, dan luar biasa. Kami baru menemukan ini antusiasmenya luar biasa banget. Dari pagi tadi kita jam 7 sampai detik ini tidak sepi pengunjung. Saya juga terima kasih buat KPU dan penyelenggara lainnya. Di TPS 025 Ungkap Rudy terdapat sebanyak 289 jumlah pemilih. Seraya menegaskan dalam pesta demokrasi perbedaan pilihan dan dukungan merupakan hal yang lumrah terjadi. Oleh sebab itu perbedaan tersebut harus disikapi secara dewasa dan bijaksana. Nur Mansa, Hayat TV